Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah, Minggu 13 Februari 2022. Kedatangan Ganjar untuk berdialog khususnya dengan masyarakat yang menolak pembangunan bendungan bener dan tambang andesit di Desa Wadas. Dialog dengan warga dilakukan di Masjid Nurul Huda, lokasi yang sebelumnya sempat terjadi kericuan antara warga dengan polisi. Usai berdialog, Ganjar menyebut belum mendapat keputusan apakah akan izin tambang andesit dicabut atau tidak karena proses mediasi masih berjalan. Sementara itu penolakan pembangunan bendungan bener dan tambang andesit di Desa Wadas masih terus terlihat. Pada Minggu 13 Februari 2022, sejumlah poster penolakan diakses masuk ke Desa Wadas masih terpampang. Aksi ini dilakukan warga bersama mahasiswa yang menolak pembangunan bendungan dan tambang di Desa Wadas. Ya supaya Ganjar bisa baca atau siapapun yang masuk sini, polisi dan sebagainya bisa baca. Bahwa kita kokoh dan tetap akan menolak IPL dan pertambangan. Dan kita akan tetap melawan segala bentuk intimidasi terhadap tindakan-tindakan upaya penambangan. Terima kasih sudah menonton!